Intro Bila kita ingin memberikan dampak yang lebih baik bagi dunia, belajarlah untuk memimpin dengan lebih baik. Karena kemampuan ini akan memudahkan kita untuk mewujudkannya. Begitulah kata John C. McQuell, seorang pembicara dan penulis dari Amerika. Seorang ibu yang bisa memimpin dengan baik akan membuat anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengoptimalkan potensinya dan membawa kebaikan. Seorang ayah yang bisa memimpin dengan baik bisa membuat keluarganya terlindungi dan menjadi lebih harmonis. Seorang atasan yang bisa memimpin dengan baik dapat membuat tempat kerjanya menjadi tempat kerja yang lebih nyaman dan produktif. Seorang pengusaha yang bisa memimpin dengan baik akan membuat usahanya lebih berkembang dan membawa kebaikan untuk orang-orang yang bekerja di dalamnya. Tetapi bagaimana cara menjadi pemimpin yang lebih baik? Apa saja langkah-langkah yang perlu diperhatikan dan apa hal-hal penting yang harus dilakukan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik? Dalam video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas 5 level kepemimpinan menurut John C. Maxwell. Selamat menikmati! Dalam bukunya yang berjudul The 5 Level of Leadership, John C. Maxwell membagi level kepemimpinan ke dalam 5 kategori. Level ini ditentukan berdasarkan alasan orang lain mengikuti pemimpin dan tingkat pengaruh yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kelima level tersebut adalah Yang pertama adalah kepemimpinan berdasarkan posisi. Yang kedua, kepemimpinan berdasarkan kerelaan anggotanya. Yang ketiga, kepemimpinan berdasarkan prestasi yang dibuat. Dan yang keempat, kepemimpinan berdasarkan kepedulian kepada pengembangan anggota timnya. Dan terakhir, adalah kepemimpinan puncak. Mari kita bahas setiap level kepemimpinan ini. Pada level ini, seseorang menjadi pemimpin karena memiliki jabatan atau posisi tertentu. Namun, kekuasaan yang dimiliki hanyalah sebatas posisi atau jabatan tersebut. Di level ini, pemimpin belum memiliki pengaruh yang kuat. Pengikut hanya mengikuti karena mereka diwajibkan atau diharuskan. Kalau dalam konteks keluarga, jabatan itu berarti ayah, ibu, atau kakak. Kalau dalam konteks organisasi, jabatan itu berarti atasan atau pejabat. Dan di konteks pengusaha, jabatan itu karena mereka adalah bos atau pemilik modal. Kalau istilah kerennya saat ini, lo punya duit, lo punya kuasa. Menjadi ayah atau ibu tidak otomatis bisa menjadi orang tua yang baik. Memegang jabatan ataupun posisi juga tidak otomatis membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik. Seseorang menjabat atau memegang posisi belum tentu karena dia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain. Bisa saja karena dia anak owner, lebih senior, punya gelar, alasan politik, atau karena disukai oleh pemegang otoritas yang lebih tinggi. Pemimpin di level ini lebih pantas disebut sebagai bos atau pejabat. Orang-orang mengikuti mereka karena power dan bukan karena pengaruh yang mereka miliki. Mereka diikuti karena mereka adalah bos yang harus dipatuhi ataupun pejabat yang memiliki wewenang. Dan biasanya, kalau sudah tidak memegang jabatan, pemimpin tipe ini akan ditinggalkan dan kesepian. Karena orang-orang menghormati jabatannya, bukan karena menyukainya. Orang-orang menghormati harta kekayaannya, bukan karena kebijaksanaannya. Untuk itu, bila kita berada di level ini, kita perlu sesegera mungkin memperluas pengaruh kita. Kita perlu mengembangkan kemampuan dalam mengajak dan melibatkan orang lain. Beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain, berhentilah untuk mengandalkan posisi atau jabatan. Mulailah berkomitmen untuk mengembangkan kemampuan memimpin. Dan belajarlah untuk membangun hubungan yang lebih baik. Karena kepemimpinan adalah proses, bukan sekedar posisi atau sebuah jabatan. Di level 2, adalah kepemimpinan berdasarkan kerelaan hati dari anggota tim. Pada tingkat ini, pemimpin tidak hanya memegang otoritas berdasarkan posisi atau jabatan, tetapi juga memiliki kemampuan dalam membangun kedekatan dengan anggota timnya. Mereka diikuti karena anggota timnya rela untuk dipimpin. Kemampuan membangun kepercayaan dan saling menghormati menjadi kunci utama dalam kepemimpinan di level ini. Kemampuan berkomunikasi juga menjadi kunci penting. Pemimpin yang efektif pada tingkat ini mampu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menciptakan lingkungan di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan didengarkan. Untuk berhasil di level ini, kita perlu mengembangkan gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada people atau hubungan antar manusia yang lebih baik. Melakukan golden rule, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, dan menyeimbangkan antara kepedulian sekaligus keterbukaan ketika berinteraksi dengan anggota tim, terutama dalam memberikan umpan balik ataupun menyampaikan hal-hal yang sensitif. Karena jika kita tidak terbuka dalam menyampaikan pendapat, kita bisa membiarkan perilaku yang tidak baik terjadi. Di level inilah, golden terbesar muncul. Banyak pemimpin yang cenderung main aman dan ingin menjadi pemimpin yang populer, sehingga hasil kerja timnya jadi tidak spektakuler. Mereka terlatih dalam tata kata, bukan dalam kerja nyata. Mereka terlalu mementikan hubungan baik, sehingga mengabaikan hasil yang baik. Dalam level kepemimpinan yang ketiga, pemimpin diikuti dan memiliki pengaruh karena prestasi dan kinerja yang dicapai oleh timnya. Ingat, prestasi timnya bukan prestasi dirinya semata. Pemimpin di tingkat ini diakui dan dihormati tidak hanya karena posisi yang dimilikinya ataupun hubungan interpersonal yang baik, tetapi juga karena kemampuannya untuk memberikan hasil yang signifikan. Produktivitas menjadi fokus utama dan pemimpin harus mampu memimpin tim untuk berprestasi dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pada level ini, pemimpin bertanggung jawab untuk membimbing dan mengelola kinerja tim secara efisien. Mereka tidak hanya memiliki visi, tetapi juga mampu mengeksekusi. Pemimpin level ini memotivasi dan memberikan dorongan kepada tim dalam melakukan eksekusi. Mereka juga dapat mengidentifikasi kekuatan individu di dalam tim dan mengalokasikan tanggung jawab secara efektif untuk memaksimalkan kontribusi setiap anggota timnya. Kepemimpinan di level ini juga melibatkan kemampuan untuk memahami tujuan dan visi yang perlu dicapai tim, sekaligus sistem yang perlu dibangun dalam mewujudkannya. Di level ini, kepemimpinan bukan hanya tentang memotivasi melalui kata-kata, tetapi juga tentang menciptakan struktur dan sistem yang mendukung pencapaian hasil secara konsisten. Pemimpin yang baik selalu mewujudkan sesuatu. Mereka mencapai hasil dan mereka membuat impact yang signifikan bagi organisasi. Kepemimpinan yang berorientasi pengembangan sumber daya manusia mengedepankan pertumbuhan dan perkembangan individu di dalam tim sebagai fokus utama kepemimpinan mereka. Pada tingkat ini, seorang pemimpin tidak hanya memandang anggota tim sebagai pelaksana tugas, tetapi juga sebagai sumber daya berharga yang dapat ditingkatkan potensinya. Pemimpin di tingkat ini berkomitmen untuk membantu anggota tim mencapai posisi tertingginya melalui pembinaan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan. Mereka menyadari tugas penting pemimpin adalah menciptakan pemimpin selanjutnya. Dalam level ini, pemimpin memainkan peran kunci sebagai coach dan mentor. Mereka mengalokasikan waktu dan komitmennya dalam pengembangan profesional dan pribadi anggota tim, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran secara berkelanjutan. Dengan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, pemimpin dapat menciptakan budaya organisasi yang berfokus pada pengembangan individu dan menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan sebagai fondasi untuk keberhasilan jangka panjang di dalam tim ataupun organisasi yang dia pimpin. Karena pemimpin yang hebat, tidak hanya karena mereka punya kekuatan, tetapi mereka punya kemampuan untuk menguatkan orang lain. Inilah tingkat tertinggi dalam hirarki kepemimpinan. Pada tingkat ini, seorang pemimpin bukan hanya terampil melakukan persuasi, bukan hanya mampu membuat timnya berprestasi, bukan hanya mampu mengembangkan pemimpin-pemimpin baru, tetapi juga mampu membangun keberlanjutan organisasi yang dia pimpin. Mereka dekat dengan orang-orang di organisasinya, mereka mampu mendorong energi dan semangat tim untuk berprestasi, mereka konsisten dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan, serta membangun budaya organisasi yang kuat dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Pemimpin di tingkatan ini adalah pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan orang lain dan memastikan keberlangsungan organisasi yang akan ditinggalkannya akan tetap berjalan dengan baik. Karena ujian terakhir dari seorang pemimpin adalah memastikan bahwa orang-orang yang ditinggalkannya akan tetap memiliki kemampuan dan keinginan yang kuat untuk tetap bisa melanjutkan keberhasilan. Itulah 5 level kepemimpinan menurut John C. Maxwell. Sudah di level mana tingkat kepemimpinan kita saat ini? Silakan berkomentar di kolom komen agar kita bisa saling berbagi. Saya Fanny Winara, selamat menaiki dan menuju ke jenjang kepemimpinan yang lebih tinggi. Selamat memimpin. Terima kasih telah menonton!